Halo sahabat Ediata TV, kali ini saya akan mengasih cerita pendek bahasa inggris tentang handphone ini paling banyak yang punya ini handphone, tanpa handphone rasanya gimana deh oke guys cerita pendek bahasa inggris ini tentang handphone, apa fungsi handphone, habis itu harganya berapa mari kita simak video berikut ini, jangan kemana-mana I have new handphone, it is black, small and thin saya punya hp baru, hp nya hitam, kecil dan tipis oke kita ulangi lagi I have new handphone, it is black, small and thin saya punya hp baru, hp nya hitam, kecil dan tipis nah disini banyak kata-kata baru, tolong dicatat, dihafalkan biar bahasa inggris bagus I bought it at Rihanna's cell phone shop, it was 4 million saya beli hp di toko hp Rihanna, harganya 4 juta I bought it at Rihanna's cell phone shop, it was 4 million saya beli hp di toko hp Rihanna, harganya 4 juta this shop is located at Rambutan Street No. 1 toko ini terletak di jalan Rambutan No. 1 toko ini terletak di jalan Rambutan No. 1 my handphone is used for calling, sending messages, doing homework, playing games, taking selfie and so on api saya digunakan untuk menelpon, selfie dan lain-lain baik kita ulangi lagi my handphone is used for calling, sending messages, doing homework, playing games, taking selfie and so on api saya digunakan untuk menelpon, kirim pesan, buat PR, main game, selfie dan lain-lain oke, pemirsa Ediata TV, itulah cerita pendek tentang handphone kamu sering bawa handphone, nah nanti bercerita pakai bahasa Inggris dengan kata-kata yang Mr. Kasih sederhana, tapi cepat ngerti oke, selalu salam pintar, see you in the next video, bye-bye